Silawan Sewan royaltinya yang paling gede Oh gitu? Paling gede Di Sony? Di artis Sony? Enggak usah di Sony Lihatlah di Spotify Nomor satu selalu Di Indonesia ya? Tiap bulan Satu juta lebih yang Sebagai yang denger lagu-lagu dia Itu kalau boleh di taksir, Pak Enggak usah persisnya deh Iya, di rupiah Berapa sih, Pak? Iya Kita semua tahu gitu Apa informasi Ratusan juta lah Silawan Sewan album pertama Satu koma tiga Oke Album kedua Dua jutaan yang Sevilla itu Oke Ya, album ketiga Satu juta seratus Jadi, menurut saya Silawan Sewan Tiga album bertur-turut Di atas satu juta tuh Mungkin gak ada band Yang bisa melakukan hal itu Oke, balik lagi di Sinduscoop Edisi kali ini Bersama sosok yang sangat penting Yang mewarnai industri musik Indonesia Jadi, kalau ngomongin pengarsipan musik Ngomongin sejarah musik Itu rasanya kayak gak tepat ya Kalau misalkan gak melibatkan orang-orang yang ada di balik Dapur rekaman Di balik lahirnya sebuah karya rekam Dan bersama saya telah ada Pak Yan Juhana Selamat sore Pak Yan Terima kasih atas waktunya Nih, Pak Yan nih Kalau Saya waktu SD gitu Pak Kalau beli kaset tuh Nama Bapak selalu ada tuh Jadi, saya bingung nih Membayangkannya Ini sosoknya mana nih Pak Yan Juhana Yan Juhana gitu kan Thanks to-nya kan pastikan ke mereka kan Pak Yan Dari Padi Silawan Seven Semua Nah, akhirnya Bertemu langsung Sosok Pak Yan Mungkin banyak yang penasaran Nah, inilah sosok Pak Yan Juhana Gimana Pak, kabar sehat? Ya, kabar baik semua Dan masih di industri musik Pak ya sekarang Sampai hari ini ya Masih, masih Udah berapa tahun Pak? Waduh Kalau berapa tahun mungkin Di atas 30 tahun Di atas 30 tahun? Dari tahun 80-an Ya, 80-an Mungkin lebih enaknya kayaknya ngomong Awalnya deh Pak Gimana tuh Pak, bisa akhirnya Terjun ke Industri musik? Ya, awalnya ya Ya, saya sih memang Suka di musik ya Hobi di musik Juga waktu di SMA juga nge-band Di Jakarta ya Pak? Jakarta Nge-band Ya, setelah itu Ya, kita coba rekam-rekam Rekam-rekam waktu itu sih Kita beli piringan hitam Rekam ke Kaset Terus kita jual Pada saat itu Yang kita lakukan itu Ya, baru terakhir Join di tim record Sama teman-teman Ya, masih tetap produksi Lagu-lagu barat waktu itu Masih bebas kita rekam Ya Kemudian Tahun 88 Nah, mulai ada aturan Kita gak bisa rekam lagu barat lagi Ya, udah Saya mulai produksi lagu Indonesia Nah, disitu Saya produksi beberapa produk yang Lumayan kedengeran Apa namanya Kita join dengan Prambos juga Soundtrack Ya Soundtrack Catatan Siboy Catatan Siboy 123 Di kami itu Si ini apa ya? Penyanyinya Siapa namanya? Penyanyinya dulu Ada Ikang Fauzi Ada si Atik Sibi Atik Sibi Ya Terserah Boy Ada dari Malaysia Aduh jadi lupa Virus Husin Ya Terus ada Yana Julio Duit dengan Lita Oke Emosi Jiwa Ya Kemudian Saya ada produksi juga Band baru Ya Ada Anak Jogja Plus Jakarta Club Project Ya Jadi itu Club Project Awalnya Pas masih di team Masih di team Di team record Ya Awalnya Dia masih di team Kita produksi Single dulu Oke Single dulu Dalam Kasih judul Kemudian Mas Ben yang kasih judul Bandnya Leo 10 Bintang Nusantara Oh Oh kompilasi? Kompilasi dari band-band baru Oh Oke Disitu juga ada Kahitna Segala gitu Oke Kemudian Baru bikin albumnya Club Project Ini sebenernya ada yang menarik sih Dari Tadi Obrolan Awal ini Yang tahun 88 Ketika Pembajakan itu Sudah mulai diurusi oleh pemerintah Itu bener apa yang awalnya Karena life aid itu ya Pak ya Ada protes dari Ya itu kelihatannya Dampaknya dari life aid Gapelof Protes Ya Salah satu Ya Indonesia kena gitu Makanya Akhirnya Hubungan bilateral Itu tidak diperbolehkan lagi Untuk melanjutkan Rekaman Lagu-lagu barat Kalau boleh diceritakan sedikit Jadi pada era itu Di Indonesia Ya Kultur pembajakan itu Memang Memang Jadi bagian yang Tidak bisa dipisahkan ya Pak Di industri rekaman pada zaman itu ya Pak ya Dan Kemudian ada Life aid Apa Album yang kalau Kalian nonton film Queen Film Bohemian Rhapsody Jadi disitu Kaset Life aid itu Bajakannya beredar Di Indonesia Dan Akhirnya Diprotes gitu Secara internasional Dan kemudian baru Pemerintah Turun tangan ya Pak ya Untuk Menanggulang itu gitu ya Pak ya Atau gimana Bisa di Ya Jadi dari Kebetulan waktu itu Kalau gak salah Ronald Reagan Bertemu dengan Pak Harto Harto Ya Jadi ambil keputusan Bahwa Mereka Bentuk hubungan Bireteral Yang tidak Mengizinkan lagi Bahwa Untuk Indonesia Membajak Lagu Merekam lagu Tanpa si izin Dari Pihak Produser mereka Dampak dari Misalnya pelarangan itu gitu Pada akhirnya kan Industri rekaman Kopian Pembajakan itu kan Jadi sedikit Terguncang Nah terus malah justru Menimbulkan efek yang Sebenarnya positif gitu Akhirnya Kreasinya malah jadi Beramai-ramai Mengeluarkan Rilisan album lokal gitu Atau Mengeluarkan Album-album Kompilasi dari Anak-anak Indonesia sendiri gitu Dibanding Ngejualin Kopian-kopian Dari album luar gitu Baru gak Ya jadi Ada dua nih Dampaknya Ada yang Yang pemegang Lisen Mereka datang kesini Untuk Ketemu kita Untuk memberikan Lisennya Ke pihak kami Apakah kami setuju Dengan advance Sekian Apa Ya Kalau gak setuju Ya udah Jangan terusin Jadi dari pihak kami Ya kami Udah pikir Udah dah Produksi Indonesia aja Ya produksi lagu Indonesia Yang kemungkinannya Lebih 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 banyak lah Kesempatan itu Dan pada era itu Siapa aja Pak Yang lahir Yang tadi Bapak Kelam Misalkan Ada Elva Singers Elva Singers Yana Julio Club Project Terus juga Apa ITBJ Squire Kita ada juga Ya Dewa 19 Oh Dewa itu masuk Di era Era Nah Proses seleksi itu gimana sih Pak Zaman itu gitu Maksudnya apakah Mereka sekedar Kumpulin Demo gitu Ke kantor Atau Ada kayak semacam Tim yang mencari Talent-talent gitu Ya Kalau saya Ada juga Mereka datang Bawa demo Ada juga Melalui Perantara Ya Perantara Dia bawa Orang studio gitu Pak ini bagus nih Pak Saya dengerin Memang kalau Nggak bagus ya Udah Kita lanjutkan Kalau bagus ya Oke Tolong Hubungin dong Biar bisa kita komunikasi Dengan artisnya langsung Gitu Ya Salah satu ya Yang saya ketertarikan Sama Kela Project Sama Dewa gitu Itu gimana tuh prosesnya Waktu itu Ya prosesnya Kela dulu deh misalnya Ya Kalau Kela Ya udah langsung Waktu itu Melalui Orangnya dari Tama Muhsin Oh Udah Udah pake perantara ya Atau Iya Tama Muhsin Orang studionya Sekarang orangnya Udah Almarhum Mas Edy Gombing Yang kenalin saya Saya bilang Mas Edy Cariin deh Kalau Nanti itu Boleh saya ambil Juga Mas Edy juga Bawa juga Dewa 19 Dewa 19 Cuma Dewa 19 Ini Produsernya ini Mau jual Master Sedangkan Kami Waktu pas Perahlian Gak boleh Merekam lagi Finance Agak Kurang baik Jadi kita Pikir Kalau kita beli Master Kita juga Uang Dari mana Gitu Ya Maunya sih Udah dah loh Mari titip Edar aja Distribusi aja Kebetulan Kaset-kaset Yang return punya Yang udah gak boleh rekam Dari Bali Dari mana Dateng semua Seperti air Masuk ke gudang kita 500 ribuan 500 ribu kaset Akhirnya kembali Ke gudang Udah kita rekam Oh ditimpa Ditimpa Kita kan punya mesin One to one Untuk produksi Jadi menarik Itu kaset apa Yang timpa ulang Akhirnya Salah satu Dewa 19 Dewa 19 Dan itu gimana Tadi kan Belum detailnya nih Ketika ditawarin Jual master Akhirnya kan gak mau ya Dari tim records Terus Dia keliling dulu Shopping around dulu Coba kemana-mana Ke Aquarius Ke Waktu itu Itu kan terkenal Di daerah Glodok Glodok terkenal Banyak produser-produser Ditawarin Modal dia Kalau gak salah 10 jutaan Dia mau jualnya 20 juta Lagunya apa tuh Yang di Master itu Yang dewa itu kan Yang produsernya Si Harun Temennya Dhani Jadi mau Dia mau ambil untung lah Mau jual master Ternyata gak laku juga Saya bilang sama Mas Edy Mas Edy Coba cariin lagi dong Udah 3 bulan tuh Gak muncul lagi Cariin lagi Udah gak kejual Baru kucuk-kucuk Ke saya lagi Dia ada Pak Di banderol dimorain lagi Enggak Titip edar Tetap saya gak mau Gak mau beli lah Kalau yang kejual Baru saya bayar gitu Oke Paling itu album pertama Pak ya Album pertama Oke Pas Bapak denger Apa yang Bapak Maksudnya ini bakal gede nih sebenernya Atau Demonya sih Cuma 3 lagu ya Yang dikirimnya Kangen Dewa Sama Kita tidak Sedang bercinta lagi Ya 3 lagu itu Oke oke Jadi ya kita denger Wah lumayan lagunya ya Terutama Kangen yang saya naksir Ya Dateng lah kebetulan James Sunda dateng ke kantor saya Saya kasih dengerin James Bagaimana James Wah bagus nih Pak Ini band baru nih Iya baru Coba Ngelacak ke studio segala Bener band baru Kata anak-anak Surabaya Iya band baru Dia bilang kok keren banget band baru gini Ya Gitu ceritanya Terus akhirnya Laku berapa ribu tuh Pak Dari Kalau di saya sih Hampir 200 ribu ya 200 ribu Ya pada saat itu juga Perusahaan saya juga Pembanggaan sahamnya Gak begitu Mau meneruskan Oke Jadi kita Kita mendingan Kita berhenti aja Kita offer aja Kita punya Katalog Ke perusahaan lain Kebetulan Aquarius Tertarik Oh Ya udah Saya serta Disuka sama Aquarius Akhirnya Aquarius Mau ambil Gitu Oh oke Saya kenalin lah Dani dan kawan-kawan Ke pihak Aquarius Terus take over Dilanjutkan Disana di album kedua Saya masih sebagai Produser Dapat royalty Gitu Untuk album kedua kan Diproduksi oleh Aquarius Berarti di Kalau yang tadi Yang album T.T. Pedal sama Bapak Dari tiga demo Akhirnya mereka Ngasih fullnya Atau Ada pembiayaan Rekaman lagi Enggak Mereka kan Udah jadi master Udah jadi master Udah sepuluh lagu Udah jadi master Oh Cuman dikasih dengar Baru tiga itu ya Iya Oke Itu kalau yang kela Gimana Pak Kalau kela Memang dia kasih lagu Yang pertama Saya langsung Tertarik Singlenya Yang Dia duet sama Si siapa ya Yang perempuan Saya lupa Namanya Judulnya Tentang kita Oke Nah Single duet itu Saya tertarik Yaudah Langsung rekaman aja Karena itu Cuman kasih modal Satu lagu Yaudah Saya bilang Saya bikin kompilasi aja Di kompilasi Judulnya Yang lain Judulnya Sepuluh bintang Nusantara Termasuk tadi Ada Elva itu Atau Beda lagi Iya Elva Saya pecah-pecahkan Si Lita Duet sama Verina Becah-pecahkan Oke pak Pada zaman itu tuh Kalau bisa dibayangkan tuh Industri Rekaman Indonesia tuh Sesemarak apa sih pak Karena Banyak banget Musisi-musisi yang Besar lahir pada generasi itu Maksud saya Saya gak bisa membayangkan Sebagai generasi sekarang Membayangkan dulu belum ada internet Segala macem Terus Gimana seorang Pak Yan Seorang Label Bisa Menguasai pasar Lewat Musik Misalkan Ada pendekatan-pendekatan Radio TV Atau seperti apa Cara-caranya Ya Kalau memang Ada beberapa yang Saya Bisa manfaatkan Pendekatannya Pada saat itu RCTI kan Menggunakan Decoder ya Oke Decoder Saya ketemu Bos RCTI Pak Peter Gonta Pak Peter Saya ada band nih Band Pak Peter Elva Singer Sama Club Project Oke Tapi kamu yang Modalin ya Untuk bikin Propertinya Di studio dia Bikin properti Panggung dan sebagainya Ya Kan dia di RCTI Ya Yang suit dia tuh Ya Itu Itu salah satu Yang Tool promosi Jay Subiakto Jay Subiakto Ya betul Jay Subiakto Sorry Nah itu Promosi Salah satu Disitu Wah itu sih Ditayangkannya Kenceng banget Kayak Club Project Kenceng banget Padahal lagunya Pada saat itu Bukan lagu hit dia Atau bukan lagu itu Yang lagu lain Judul lagu Saya lupa Itu lagu Hampir 6 menit loh Bayangin Videonya full 6 menit Ditayangkan Bayarnya berapa Sekarang Betul gak Kalau bayar Tapi zaman dulu kan promo Terus Terus Ya udah Saya bersyukur aja Terima kasih aja Akhirnya Akhirnya itu juga Ngaruh ke salesnya itu Ya Pak Ya Itu dari Berarti dari Tim Records Habis itu pindah ke Belum ke Sony Pak ya Masih jauh ya Tim Record Saya terus bantu Di Aquarius Oke Kan perusahaan saya tutup Pak Ok Itu ajak saya Ya lu udah dah bikin perusahaan Kita patungan dah bikin Akhirnya pakai merek Saturn Record Oke Ya di luar Aquarius Ya produksinya gak banyak sih Yang dia juga bilang Kamu kan sendirian Jangan banyak-banyak lah produksi Oke Sapa yang gede itu Pak Dari Saturn Record tadi Dari Saturn Record itu Ada Yang saya Ini Bayu Bayau Ben Bayau tau ya Bayu 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 juga saya Dulunya namanya bukan Bayu Saya bilang namanya gak enak nih Namanya dulu Kayu Bian Kayu Bian Apaan Kayu Bian Singkatan dari nama-nama orang juga Sebetulnya Kadek Apa segala Yoyo Ini juga Bayu Singkatan nama juga Binsar Andi Yoyo Opik Sama Uce Oke Terus itu Meldak Ya Ya keterima lah Kedengeran lah suaranya Kamu juga sempat denger kan Oke Terus habis itu Satu report Bertahun atau gimana tuh Pak Ya saya sempat Berapa tahun disana Ya ada kompilasi Utalikumahua Kayak gitu ya Terus juga Belakangan ditawarkan ke Sony Music Ya Saya Johnny Music Ya saya join akhirnya Nah dari situ lah Sejarah panjang Bermula ya Pak ya Tahun 97 join 97 join Dan memang Sony Music Bikin kantor di Jakarta Di Indonesia itu Untuk Membesarkan musik Indonesia Oke Ya Karena dia gak mau Hanya beredarin Cuman Hanya punya kantor Untuk mengedarkan Produksi internasional dia Luarnya Dia gak mau dong Itu Berat buat mereka Kosnya nanti kan Kan sewa kantor segala Mereka gak pernah beli kantor di Indonesia Oke Investasinya Nah Berkaca dari Ke karir di Sony tahun 97 Pasti kan artis pertama yang Akhirnya Bapak Bapak masuk sebagai ENR lah Langsung Iya dong Ditugasin ENR Nah Artis pertama yang langsung Bapak Ambil nih Gitu apa Pas di Sony Artis pertama yang kita ambil Riff Riff Oke Riff itu Dia Itu Ceritanya juga Riff juga udah Udah keliling juga tuh Oh oke Aquarius Ditolak Di musika Ditolak Sampai produsernya Riff tuh Sampai bingung Ini kalau Sony tolak lagi Gue produksi sendiri deh Produsernya Orang ada uang Ibu Mini Aji tau gak Iya Gak tau sih Gak tau Itu di Bandung Dari Bandung Mereka ya Iya Mini Aji yang punya itu tuh Dulu Yang punya Apa namanya Restoran di puncak tuh Yang udah dibongkar tuh Rindu Alam Rindu Alam Iya Nah Akhirnya saya ambil Ya Ya syukur lah Riff Musiknya keterima Apa pak tracknya Waktu itu Maksudnya Lagu-lagunya Track yang bikin bapak Oke deh Gue ambil gitu Ya warna musiknya aja Saya suka Nah Ini juga menarik sih pak Sebelumnya juga saya Sebelum memutuskan Untuk sign Saya dateng dulu Ke Bandung Mereka perform Di acara Di acara Mingguan Di hotel 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 Perdana wisata Klubnya Ohara Ya Jadi Manggung Saya lihat Wah Begitu dateng Itu klubnya kecil sih 400 orang Tek Ya saya disuruh Pak Yan di atas aja dah Udah Di ruangan Artis aja tunggu Saya dari atas Lihat aja Lihat di bawah tuh Anak-anaknya Penontonnya udah tunggu Sebelum mereka Manggung Termasuk Bule-bule Yang sekolah di Bandung Anak-anak mudanya Pada duduk aja Ngedeprok dulu tuh Begitu Riff Manggung Udah lompat-lompat semua Si Andi juga Dulu badannya Sampai sekarang Juga masih krempeng sih Dia slam dance Slam dance aja Digotong-gotong Crowdsurfing gitu ya pak Nah itu Menarik gini loh pak Dari Tangan dingin payah Ini melahirkan Banyak sekali band-band Yang besar di Indonesia Sebenernya Tolak ukur Utamanya tuh apa sih pak Ada yang bilang Itu udah persoalan Kayak punya indrakan Nama aja gitu Gimana bisa tau Ini jadi apa enggak Gitu Kalau saya sih Patokannya ini Si patokannya Lagunya Kalau menurut saya Lagunya bagus Oke Karakter Ya juga Ya bagus itu Istilahnya keren lah Oke Tapi ujung-ujungnya Saya mau jualan Betul enggak Iya bener Karena saya tanggung jawab Disana saya jabatannya kan Enar director Iya Gila Kalau enggak saya dipecat Kalau enggak Dapat gaji Lo enggak bikin rugi terus Ya Udah Mendingan lo keluar Betul enggak Nah ada yang bilang gini pak Kerja sebagai Enar gitu ya Di perusahaan rekaman itu Dari 10 band Belum tentu Saktu sukses gitu Itu bener enggak pak Bisa Bisa aja Dan mengalami Mengalami juga Maksudnya Oke Riff sukses Silah sukses Tapi sebenarnya banyak juga gitu Itu skala perbandingannya Bisa 1 banding 10 Atau 1 banding 20 Puji Tuhan sih Enggak sih Ya Sebagian besar Di tangan saya Jadi Oke Ya Ada juga yang memang Gak jadi Cuman presentasinya Lebih kecil Daripada yang sukses Oke Nah kemudian Apa yang biasanya Bapak Formula nya nih Ketika Oke Ini band oke nih Riff gitu misalkan Nah Kemudian Apa Ada Ada kayak peranan Pendukung lainnya Misalkan kayak Promonya Atau Atau How to sell Kayak Kemasannya Atau kayak Begini Kalau Saya tugasnya sih Dari Produksi Rekaman Video klip Ya Terus saya serahkan Ke tim Marketing Tim promo Ya Jadi mereka yang Mengakusisi itu Ya tapi tentunya Mereka juga disika Sama saya Ini Riff ini Mestinya digini-giniin Cocok apa Ya kalau cocok Ya go head Gitu Jadi Ya Kerja tim juga ya Pak Ya Harus timok lah Ya Semua juga Kayak kalian juga Mesti timok juga Gimana sih Cara Pak Ian itu Membaca pasar Bapak kayak Seolah-olah Tau Ini bakal Pasar bakal suka nih Yang begini Pasar kayaknya Gak suka yang gini Gimana Ya kalau Saya sih Menurut saya sih Banyak ini ya Campur tangan Tuhan juga ya Oke Campur tangan Tuhan Yang bantu saya Untuk Memutuskan gitu Oke kita terima Gitu Feeling berarti Pak Maksudnya Maksudnya Ada Ya saya rasa sih Gak bisa dijabarkan ya Dalam hal ini ya Mau pakai ilmu ukur Mau jabarkan titik sukses Susah tuh Betul gak Gak bisa Kita cari kesana sih Nah kalau Bicara karakternya sendiri nih Pak Dari pendengar musik Indonesia Menurut Bapak Gimana Pak Pasar musik Indonesia gitu Karakter pendengar-pendengar musik di Indonesia gitu Wah Kalau karakter sih Saya rasa sih Sangat beragam ya Masing-masing punya Market ya Walaupun ada yang segmented Ada yang mesh Tetap punya market Gitu Ya contohnya Kayak Ska Sekal dulu Saya juga ada produksi Junfan Gangfu Tapi dia ada pasarnya juga gitu Bisa jualan juga Masih lumayan Kita Masih ada Ujung-ujungnya Masih ada untung gitu Dan itu gimana Risetnya segala macem Berarti Apakah memang ada tim internal gitu Pak Yan Kayak memetakan Lo nih kayaknya Atau Pak Yan sendiri Tadi balik lagi kayak Udahlah Ini Berani aja gue gitu Kalau awal-awalnya saya sendiri Tapi belakangan Saya ada manager Yang untuk bantu dengerin Demo-demo yang masuk Atau informasi yang masuk Ya Maupun Staff manager Ya jadi Mereka memberi masukan Karena demo masuk begitu banyak loh Jadi mereka tolong seleksi Kalau memang Menurut mereka bagus Please Taruh di meja saya Terus saya panggil mereka Saya selalu dengerin Panggil mereka Alasannya apa Kamu bilang ini bagus Oh Iya Itu dalam Itu setelah Sukses silang sewan Padi dan lain-lain Wah itu pasti Demo ya Pak Iya Itu dalam sehari Pasti ada Pak yang ngasih ya Sehari ya Lima sampai sepuluh Lima sampai sepuluh Makanya pusing Kadang-kadang orang tanya Udah didengerin belum Pak Ya coba di cek aja dulu Di resepsen kita daftar Langsung resepsen terima Didaftar Semua Oh tapi pasti didengerin sama tim ya Pak Pasti Saya bilang harus didengerin Walaupun berkarung-karung Didengerin tetap Nah dari Si lawan sewan deh misalkan Itu Bisa dibilang gak sih Pak Salah satu band yang akhirnya Bener-bener Istilahnya Game changer juga gitu Di industri yang Bapak pegang juga Si lawan sewan sih Memang Karya mereka ya Sampai ini hari Saya anggap si Cross generation Oke Saya berapa kali Hadir di acara mereka Lihat Dari yang Lagu-lagu yang saya gak bikin Video klip pun Tetap pada nyanyi Bisa sing along Wih gue bilang Gila nih lagu Gue gak bikin video klip Bisa pada nyanyiin Gitu Masih gak waktu Perjuangan mereka Menemui Pak Yan Ya sebagian inget lah Mereka juga Lalu datangnya kan Adam sama si itu aja Eros Awalnya itu Belakang baru datang Rame-rame Untuk saya Lihat juga Penampilan mereka Oke Gimana Pertama kali ngeliat gimana tuh Masuk ke studio Latihan lah Untuk kami Take juga Lagu-lagu yang Yang sebelum mereka kirim Yang belum dikirim Jadi pertama dikirim Eros dibawa Cuma 7 lagu Belakang mereka Nge-take di studio Itu 15 lagu Katanya sempat Ini ya Sempat salah kantor Sony juga ya Pak ya Nyasar 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 Ke Sony elektronik Jadi maunya Ke Sony musik Tapi malah ke Sony elektronik ya Untung pulang Mau bawa TV tuh Pak ya Terus Akhirnya Gimana Setelah Nyasar Terus Bapak ketemu langsung Dengan Eros pada waktu itu Ya karena Sekretaris saya bilang Ada Anak band nih Pak Dari Jogja Mau ketemu Hah dari Jogja Ya kebetulan saya Nggak lagi Luang nih Yaudah suruh naik dah Naik ketemu Ngobrol Kasemari dengerin Lagu-lagu mereka Oke Dengerin lagu Beberapa lagu Oke juga ya Gimana Ada lagu lain-lagi gak Selain ini Ada Pak Yaudah lu pulang dulu dah Bikin dulu dah Gitu Kalau gak salah Sebelumnya mereka Lagu-lagunya sempet Populer juga Di radio di Jogja Sebelum akhirnya Cuman singlenya kita Kita aja Oke Untuk Padi Pak Gimana Padi Kalau Padi Padi sempet keliling juga Di Aquaris Ditolak juga tuh Itu yang katanya Sama Dani Demonya Udah gak usah diterima gitu ya Kayaknya ada cerita Urban Legend kayak gitu Oh gitu Kalau saya dengernya sih itu Apa Kalau yang saya denger ya Bahwa Saya jujur aja Kalau bilang Aquarius Orang-orang yang perfeksionis Oke Jadi Dia akan Mempelajari Person by person Musikinya Drumnya bagaimana nih Vokalnya bagaimana nih Basisnya bagaimana nih Wah drumnya lemah nih Panggil bandnya Band baru nih Drum lo bisa gak lo ganti Oh Baru gue ambil Gue kontrak Ya kadang-kadang Saya pikir Kita ini Mereka ini Urunan bikin demo Zaman dulu kan bikin demo Mesti studio rekaman Iya Gue gak bisa kerja Pakai laptop Betul gak Jadi Udah lah Ambil dulu Kalau memang materinya bagus Nanti Akan secara alami Akan tersingkir Kalau yang weak Yang lemah Di dalam Tim work mereka Betul gak Bener-bener Kalau versi saya Begitu Lagi pula Mereka urunan Terus juga Kita orang Asia Kita gak seperti orang bule Yang Wah seges Ini gak mau Ini buang Ini Betul gak Jadi yaudahlah Biarin aja Alami aja Akan tergeser sendiri Buktinya Wawan kan Drummer dewa Tergeser aja dia Album kedua Waktu track Gak sanggup Pulang deh Udah Diganti Rere Rere dari Gireshok ya Dia ngisi Terus Tadi gimana Akhirnya Padi ke Padi Ya akhirnya Tadi kan ke Katanya Kemana-mana Ini Terus Ya ke saya Saya Welcome aja Dan langsung Oke Pak Ayan Langsung kita Sign contract Naikin single dulu Sobat Kompilasi Ini 10 Iya Ini menarik juga sih Pak Kalau saya Baca gitu Pada era 2000an awal Atau 90an akhir Album Padi Sila Waku Jutaan kopi Mungkin Kalau di Search di Wikipedia gitu Angkanya bisa Satu setengah Sampai dua juta Itu sebenernya Angka-angka itu Ini Sebenernya agak Rasanya dapur sih Itu tuh Angka-angka man Inflatif Karena Saya kayak mikir Ini beneran gak Dua juta Atau sebenernya Bukan lebih Beneran sih Beneran Silawan Sewan Album pertama Satu koma tiga Oke Album kedua Dua jutaan Yang Sevilla itu Oke Album ketiga Satu juta seratus Jadi Menurut saya Silawan Sewan Tiga album Betul-betul Di atas Satu juta tuh Mungkin gak ada Band yang bisa Melakukan hal itu Ya Padih gak ya Pak? Enggak Padih pertama 700 ribuan apa Oke Yang kedua Dua juta Berarti Penjualan tertinggi Selama Bapak Di Sony Itu si Silah Iya Oke Itu Tadi apa ya Sempet Sebelum kita Shoot Sampai akhirnya Keuntungan dari Merekam Album Silah Itu bisa jadi Banyak Project juga ya Pak Tadi Di Sony Sampai akhirnya Bikin apa Pak Tri? Ya bikin Progressive Rock Progressive Rock Nah Untuk Kalau Label sendiri Pak Pada era itu Itu tuh Membiayai band rekaman Itu Seberapa besar sih Pak? Kalau sekarang kan Bisa jor-joran ya Kayak Oh artisnya dikirim ke Eropa Rekaman Artisnya dikirim kayak Seolah-olah Termanjakan banget gitu Kalau misalkan zaman itu Gimana tuh Pak? Apa ada limitnya Budgetnya Gimana? Saya penasaran soal Soal hal-hal seperti itu Ya ada budgetnya Contohnya kayak Edane itu Edane dulu di Aquarius Aquarius ke Apa namanya Kedodoran Oke Kedodoran di jadwal Rekaman Ya Gak normal lah Jadi Terlalu Di offer Dilepas Akhirnya jadwalnya Di atas 100 jadwal Untuk album Saya ketemu Si Apa? Ed Ed Saya jujur aja Saya batasin jadwalnya Ed Kalau mau kontrak Sama saya gitu 30 jadwal rekaman 10 jadwal untuk mixing Oke Pak Di luar itu Lu yang tanggung loh Biayanya Karena pengalaman dari Aquarius kan Sampai seratusan ya Jadi ya Ed Ternyata disiplin Semua dikerjain Kalau perlu Dia kerjain di rumah juga Dia rapihin Baru balik lagi studio Jadi Akhirnya pemakaian jadwal Sesuai dengan Komitmen kita Oke Jadi Bisa dibilang Biaya produksinya Ke studio itu Lebih ke Kalau Kayak jaman sekarang Lebih kayak ada yang Bayar produser Lepasan Misalkan di luar Di luar labelnya Atau kayak dikirim ke Tadi ke karantina Kemana dulu Untuk songwriting Kayak gitu Nah jaman itu Lebih simpel Udah nih Kasih jadwal studio gitu Iya Kasih jadwal studio Lagunya juga Kita seleksi dulu Sebelum masuk ke studio Yang mana Kita setuju Untuk direkam Apa ya Kita perlu Sama-sama revisi dulu Lagunya Dari lirik Dari notasinya Sampai lirik juga Di ini apa ya Ya liriknya juga Kita mesti hati-hati dong Jangan sampai ada Tentang SARS Segala gitu Kita jagal Jadi kontraknya Kita tulis juga kan Paling mahal apa Album apa Yang pernah dibikin bareng Kalian Ya Hampir rata-rata Sama ya Paling padi Yang terakhir Kita rekaman Di Melbourne Melbourne Ya kasih dia Inilah Apa namanya Berupa hadiah lah Ya Album kedua kan Meledak tuh Dua jutaan tuh Yang lagu Apa ya Jadi lupa tuh Apa Sesuatu yang tertunda albumnya Single nya lupa Ya Nah itu Yang ketiga Save my soul ya Album Itu gimana tuh tadi Maksudnya Dikasih hadiah Iya Rekaman di sana Rekaman Cuman musik dasarnya aja Drum sama bass aja Sama ngisi Ngisi Seksofon aja Itu Lebih dari 200 juta Itu juga Kerjanya seminggu Kita disana Oh cepet ya Berapa tuh Pak Kira-kira habisnya Wah lupa angkanya Lupa angkanya Sebentar Kusplus Salud Tukus pas Salud Tukus pas Erwin Gutawa Karena Stringnya di luar Stringnya di luar Oke Dan Itu ngelibatin Vokalis-vokalis Tapi kebanyakan Vokalis-vokalisnya Mostly Mostly Vokalisnya kita Andili Padli Kita manfaatin Termasuk Ada beberapa Yang Yang dari luar Kayak Syarani Syarani ya Eh Bukan Syarani ya Syarani ya Syarani Yang penyanyi jazz ya Iya Iya Menurut sananya Sony Iya Sony waktu itu Udah join di Sony Sebenernya kalo ngomongin label Kaman Pak Label major Terutama gitu Di era sekarang Itu masih relevan gak sih Pak Dengan Ya Sekarang Kita tau semua gitu Internet mengudahkan segalanya gitu Pak Ya jujur aja Kalo buat kami sih berat juga gitu Ya Ya Tapi ya Kemungkinan-kemungkinannya Bisa survive juga masih ada Ya Tapi berat lah Dengan persaingan sekarang Begitu mudanya Begitu Mudanya orang mengupload Merekam Segala ya Jadi ya Persaingan itu Tapi gak apa-apa sih Buat kami sih Itu persaingan tetap persaingan sehat sih Ya Ya Masing-masing punya artis beda-beda kan Betul gak Saya dengan musika Dengan 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 Aquarius semua kan beda artis Beda artis Beda rejeki Tapi kalo label Label besar gitu Pak Kayak kalo misalkan dulu Bisa mengandalkan penjualan fisik gitu Nah Sekarang ini Dari mana Pak Kalo misalkan label-label Ya Major lah Bisa kita bilang Ya Ya Paling Poinnya Ya salah satu Off air Terus juga Talent Buat produk Oke Sampai itu pun kalo Artinya sesukses Ya Sukses besar tentunya Baru produk Dapat sponsor Baru produk Tertarikan Kalo gak mana mau produk Siapa lu Dibilang Kalo kita tawarin juga Tapi itu yang bikin Pak Ian Akhirnya juga Bikin sendiri gak sih Pak Kayaknya daripada Sistemnya udah Udah istilahnya Udah gak Sesuai zaman Akhirnya Mending bikin sendiri gitu Yang lebih Enggak juga sih Saya memang Terpanggil kemari aja Tetap Ya Karena Ya kebetulan juga Saya udah selesai Udah pensiun Di Universal Udah selesai Ya udah Saya pikir Yaudah Jalanin aja Dan banyak juga yang masih Hubungin saya untuk Minta tolong bantu Untuk produksiin Segala gitu Pak ada yang Bilang kalo Udah Gak ada lagi Band yang bisa sebesar Padi Sila Noah Buat era sekarang Nah menurut Bapak gimana Saya bilang sih Enggak juga ya Tinggal A matter of time aja Enggak sekarang Besok Lusa Bisa ada Tetap Karena begini Saya pernah juga dipanggil Untuk bantu Warner Oke Sama boss Warner dari Regional Si Mr. Loki Dia bilang Pak Yan You can find Another Silawan Sewan Dia aja bisa tau Si bule itu Betul gak Ngerti petanya musik Indonesia Masa kita gak ngerti Bodoh banget kita kan Betul gak Si Loki hebat loh Dia bilang gitu Minta tolong Lu bantu deh Warner Tapi Saya bilang sama Iman Man Gue kan kaki gue di Sony Lu gila Lu gue bantu Warner Ntar gue dipecat dari Sony Betul gak Pada saat saya masih di Sony Waktu itu Jadi si Loki Minta ketemu saya Oke Nah Pak Kalau Memilih band Ada gak sih Pak Kayak Preferensi dari Kedaerahan Misalkan Saya pernah inget Pernah wawancara Pak Yan Mungkin sekitar Empat tahun lalu Mungkin Pak Yan lupa Pada era itu Mungkin sekarang Udah berubah ya Sekarang ada banyak band Dari Jogja Cuman pada zaman itu Pak Yan pernah mengeluarkan Statement Kalau band dari Jogja itu Yang bener-bener Jogja Waktu itu Cuman sila Karena bahkan Jikustik pun Bukan orang-orang Jogja Gitu Nah Maksud saya adalah Nah Hal-hal seperti itu tuh Masuk gak sih Pak Dalam pertimbangan Pertimbangan Bapak Dalam memilih gitu Ya Itu salah satu pertimbangan Karena Saya Senang dan bangga Kalau bisa orbitkan Mereka Asli putra daerah Oke Seperti Superman Is Dead Oke Itu kan asli Bali Betul gak Ya Silahkan Jogja Ya itu yang Kalau kayak Jikustik kan Memang Pelajar-pelajar yang Sekolah disana Nge-band Jadi satu band Gitu Oke Tetapi pada waktu itu Memang banyak juga Demo-demo yang dari daerah Masuk ke Ayan Atau Banyak sih Cuman saya lagi Tunggu-tunggu Sampai ini hari Demo band yang Dari Medan Gak pernah ada yang bagus Gitu Oh gitu Cuman Sekarang ada kok Band Medan yang Keren ya Pijar Oke Band Indie ya Kenapa tuh Pak Ada Ada kayak Analisa tertentu gak sih Pak Misalkan kayak Kenapa dari Sumatera Bagian ini Jarang menghasilkan Grup ini Atau kayak Dari Surabaya dulu terkenal Rocknya banyak gitu Itu Apa tuh Pak Yang menyebabkan Hal-hal seperti itu Kalau sekarang sih Memang lebih Lebih merata ya Karena Semua daerah pun Anak-anak mudanya Mau searching ke Youtube Mau denger musik apapun Bisa Betul gak Oke Jadi gampang banget mereka Untuk mempelajari musik-musik Sekarang gitu Oke Ya apalagi mereka punya Punya talent Ya Jadi cepat mengadaptasi Kayak gitu Oke Jadi kemungkinannya Jauh lebih gampang Daripada dulu Dari dulu ya Pak Dari dulu terutama Terutama Terus susah Mereka kan mesti kemana Cari data-datanya Betul gak Iya sih Belum lagi rekaman Teknologinya juga Kayak di kota-kota besar ya Pak Kalau SID gimana Pak Dulu Pak Awalnya SID awalnya juga indie kan Indie Bikin Dua lagu Atau tiga lagu Ya terus kita ajak Dia join Mereka awalnya Keberatan Takut ditinggalin oleh fansnya Oke Ya saya bilang Ya tetap aja Kalian tetap maintain fansnya Jadi gak ada masalah Supaya Bahwa kamu ke label Internasional ya Supaya bisa Kita juga Over tawarin ke Internasional Apakah Berminat untuk merilis juga Kalau setiap kali ada Annual meeting gitu Oke Kalau bicara soal Pasar musik Indonesia Sebagai orang label yang Wah udah katam lah Kalau gak ngapain Nah Gimana Pak Soal Pemetaannya secara Internasional Maksudnya di Khususnya di Asia gitu Nah Indonesia sendiri itu Sebenarnya punya Pasar yang besar gak sih Pak Dibandingin misalnya Kayak Jepang gitu Atau yang Yang di Asia Tenggara Yang gede itu Filipina gitu Kalau Kayak Kalau pasar sih Memang paling besar sih Jepang sih Oke Pasar Jepang itu Kalau di Sony Music Nomor 2 setelah Amerika Ya Oke Pengalaman saya disitu Selalu nomor 2 Dia Dia gak mau dibawa Diatur oleh New York Dia berdiri sendiri Karena Yang Sony Music kan Pendirinya kan orang Jepang Atau gak Jadi dia mau berdiri sendiri gitu Ternyata memang Dia Wah makatnya nomor 2 setelah Amerika Gitu Oke Di luar Eropa Australia Dia nomor 2 tuh Nah Indonesia sendiri Pak Di Asia Pasifik gitu Indonesia sih masih kecil lah Kalah sama Sama Taiwan Korea Kalah Kalah ya Dari segi Penjualan ya termanya Sales set Tapi dari Talent gitu Pak Talent Nah kalau bicara talent sih Memang Anak-anak muda kita tuh Menurut saya sih luar biasa Oke Ya Karena kita compare Sama Filipin Thailand Malaysia Singapura Itu mereka Jauh lah Kalau Bilang bermusik Segala mengadaptasi musik Dunia Jauh ketinggalan mereka Oke Kita lebih maju gitu Pak Maksudnya Tapi Tapi Dibanding Sekarang gitu Kayak dibanding Korea Ya bisa dibilang Secara industri Secara global gitu Pak Ya masih Masih Gitu gimana tuh Pak Misalnya ada Ada perspektif lain gak gitu Dari Pak Yan Kayak misalkan Kalau Korea tuh Bener-bener serius Bener-bener serius Oke Musik Indonesia bakal ke arah sini nih Misalkan kayak dulu nih Era-era musik Melayu tuh Semua label Ngeluarin Melayu gitu Nah Itu kan Sebenernya itu tuh Ada yang Ada yang Menggerakan gitu Atau Ya itu Main satu Pecah Melayu Semua bikin Melayu gitu Saya Perasaran tentang Fenomena dibalik Hal seperti itu Ya kalau Melayu sih Memang Banyak banget yang Rame-rame bikin Melayu ya Tapi bukan Yang sukses bisa dihitung dengan jari Iya Betul gak Ya Di kita aja Ya kebetulan Ada beberapa yang sukses Hijau Daun Terus The Potters Terus juga Fagetos Ya beberapa yang sukses lah Nah tapi kalau kayak dari Sudut pandang payan sendiri gitu Dengan Waktu itu Kayak Musik Melayu Lagi booming Terus Ada gak sih kayak Aduh harusnya Marketnya gak ke arah sini nih Kayak misalnya 2000-an awal udah sempet bagus nih Secara Secara industri Secara musikalitas gitu Variannya gitu Ada yang rocknya Kayak Arief Ada Ada si Laun Seven gitu Terus Ada rasa kayak gitu juga gak sih Pak Kayak Aduh kok Jadi seragam semua gitu Ya kalau saya sih Gak pernah mau ngikutin sih Oke Ya Saya kalau bisa sih Dia jalan lurus Saya ambil ke kanan gitu Atau ke kiri Ya lebih baik begitu Gak mau Coba menabrak gitu Ngapain Kita pasti Kita pasti selalu Kalau menabrak itu Pasti Sebagai follower itu Biasanya gagal Oke Apa yang Dilakukan Pak Biasanya Maksudnya Pada era musik Melayu Pak Yan Mengeluarkan band Rock Atau band apa gitu Ya Kalau saya sih Dasarnya sih Memang Ya kalau bisa sih Memang Kita Kiblatnya ya Ke arah Suksesnya The Beatles Saja The Beatles itu kan Membawa warna pop dunia Yang luar biasa Betul gak Ya sampai ini hari juga Anak-anak muda Anak-anak kecil Mungkin Searchnya Club The Beatles Pada tau semua Betul gak Padahal udah berapa tahun Itu The Beatles Ya Ya album Album Surger Paper Lo lihat Club Band aja 65 ya 50 tahun 67 67 Ya udah 50 tahun Bayangin Itu album Album dia kan Mulai dari 61 Atau 60 Nah Pak Tadi ngomongin pengarsipan Pak Ini yang Menurut saya Menarik juga gitu Tadi yang Bapak ceritakan Salah satu Kelemahan di industri kita Adalah Gak punya pengarsipan Soal Data musik Tadi Nah itu bisa dijelasin juga sih Pak Kenapa kayak gitu Sampai Kita gak punya Arsip-arsip master Terus rekaman-rekaman Ya Ya memang yang disayangkan Kita gak punya Sebagian ya Sebagian besar gak punya Arsip Data track Oke Data track itu Ada yang 24 track 16 track 8 track Dulu kan awal-awalnya kan Kayak Kus Plus juga Mungkin awal-awalnya 8 track 8 track itu Rekaman itu Harus mereka latihan dulu Oke Ya Latihan dulu Latihan bersungguh-sungguh Baru direkam Karena Susah nanti Kalau vokalnya Fales segala Dirapikannya susah Ya Kalau bisa diambil Apa hasil Rekaman live Itu aja langsung Karena tracknya Terbatas banget Oke Baru berkembang ke 16 Baru ke 24 Oke Begitu Masuk era digital Wah Mau rasisan track Juga bisa Itu sangat Dimudahkan Tapi Nah kita bicara Data track Data track itu Berupa Direkam Dianalog Berupa pita Ya Pita itu Mahal investasinya Jadi Biasanya Setelah Dirilis Dalam bentuk Dua track Stereo Itu bisa Dihapus lagi Tindih lagi Direkam Band lain Atau penyanyi lain Lagi Oke Jadi otomatis Track itu hilang Gitu Udah gak ada lagi Jadi Tapi Gak ada upaya Kayak Aduh Sayang gak ya Timpa-timpa lagi Gitu Udah Enggak ya Karena Efisiensi dana ya Satu Efisiensi dana Kedua juga Suka diskontinue Juga pitanya Kan import Ya Waktu mau rekaman Gak ada Wah Kutak-kutik Lihat Wah ini udah lama nih Gak kepake nih Ayo angkat Begitu Yang dikorbanin yang lama-lama ya Pak ya Ini juga kurang laku Dihapus aja Gitu Terus Tapi kadang Master Yang sudah di Dimastering gitu Disimpen Enggak juga Misalkan kayak yang udah Dijadikan Kaset gitu Atau juga label Kadang gak punya juga Misalkan Biasanya disimpen Dalam pita Seper empat inch Oke Seper empat inch Dulu kan masih analog Kita bicara analog Seper empat inch Tapi masih Kayak gitu masih dilakukan Misalnya sama Sony Misalkan Kalau kita Ada sih Akhirnya kita pindahin Ke digital juga Yang dua inch Juga Ditransfer ke digital Juga Tapi yang ditransfer juga Produk yang laku-laku Kalau yang gak laku Saya udah kan Udah keluar dari Sony Udah Berapa tahun yang lalu Saya denger dari temen saya Bilang yang gak laku-laku Semua Dibuang aja tuh pak Pitanya Iya Dua inchnya Saya udah gak disana kan Dibuang aja Karena Itu kan Perlu gudang Iya tempat Problem Sedangkan Sony kan Udah gak di Jalan Johar Pindah ke Sedirman GKBI GKBI kan tempatnya Kecil sewanya Ya gak punya tempat Udah dimusnahkan aja Dibuang-buangin Makanya kayak gitu Padahal sejarah tuh pak ya Ya udahlah Mau ngomong apa Pak Nganjutin yang tadi nih pak Ada gak sih pak Cerita menarik Dari Para band-band besar itu Waktu Yang bapak sampai sekarang Kalau inget Geli sendiri gitu Ini Aduh Entah Mungkin tadi Padi Rift Coklat Gitu Pastikan ada tuh Kenangan-kenangan Ketika Nemenin mereka Rekaman Yang ini kan Biar jadi Sejarah gitu Pak Orang semua Tau gitu Kalau sebenarnya Ada cerita-cerita yang Di Bali Nama-nama besar itu Gitu Ya kalau Masalah itu sih Saya sih gak terlalu banyak Kalau dalam itu Paling yang Urusan yang serius-serius aja Saya tahu Ya umumannya Kita waktu Rekaman di Melbourne Dengan Padi Ya mendadak si Yoyo sakit Kurang sehat Ya Ya udah Padahal besok mau take nih Padahal dia yang Yang take drum kan Drum sama bass Tugasnya dia Nah itu Kita juga sampai Khawatir banget Gitu Ya Atau kayak Misalkan Ini Saya pernah Ngobrol sama Capung Kalau gak salah Pak Capung tuh dari Java Jive Ketika Mereka Mendengarkan Demo album Peter Pan Gitu Itu tuh Albumnya Katanya pas dimasukin Ke CD player Di mobil Keluar sendiri Nah itu Ketidak sengajaan Yang akhirnya menimbulkan Wah jangan-jangan Benen jadi gede nih Nah kayak gitu Ada gak Pak cerita-cerita Kayak feeling-feeling Kayak ada tanda-tanda Yang kayak Ya unik aja gitu Ya kalau saya sih Gak pernah ada Kejadian gitu Gak ada ya Jadi semua Ya paling kayak tadi Pak ya Kayak Kalau Sila Salah alamat Itu bakal terkenang terus Pak ya Terus kalau Coklat Pak Gimana coklat Coklat juga Paling pada saat itu Pada saat Kikan mau ngundurkan diri Ketemuin saya Oke Dia ngobrolin bahwa Dia udah gak sejalan Dengan Temen-temen yang lain Jadi diundurkan diri Pak Yan gitu Ya udah itu aja Nah itu juga menarik sih Pak Gimana sih peran Pak Yan gitu Sebagai Produser juga gitu Banyak band-band itu Yang ketika akhirnya Besar Meldak Kemudian mereka Banyak yang gak sejalan lagi Bagaimana cara Bapak Sebagai pihak label Untuk menengah Hal-hal seperti itu Ya saya rasa sih Kalau memang Udah Ini kan namanya teamwork Kalau udah tidak ada Kecocokan lagi juga Kita udah gak bisa Menengahkan Sulit juga Kita paksain ya Kita paksain Sulit juga Ya udah akhirnya Ya kalau memang Udah pilihan kamu Silahkan gitu Tapi memang Kita sebagai label Kita punya Apa namanya Punya luxury Untuk bahwa Yang kita kontrak itu Bukan band aja Personil juga kita kontrak Jadi nantinya Jadi nantinya Kalau Kikan mau Bersolo Ya di kita Jadi Oh jadi Kontrak Kontraknya itu Tidak semata-mata Cuman Sebagai band Tapi Sebagai member Jadi kalau misalnya Dia solo Itu dia gak bisa keluar Dari label dong Pak Kalau kita Tidak mau melanjutkan Dia sebagai solo Silahkan Ke tempat lain Kita Oh tapi Dari pihak label ya Dari kita dulu Setuju apa enggak gitu Jadi juga Ada kejadian juga Di Bujana Gigi Gigi kan Bujana bikin Solo album Saya dengar Bagus Karena instrumental Kan Warna bagus Walaupun memang Marketnya gak banyak Cuman Ya Oke lah Itu Welcome aja Karena Ya buat kita Punya warna lah Di Sony Music kan Oke Itu Yaudah Kita rilis Itu Bujana Rilis Sampai 3 album Dia Solo album Tapi kenapa sih Pak Kalau band-band Sony deh Misalnya identik Dengan Kalau kontrak band tuh Panjang gitu Iya 8 album 7 album Jadi gini Awalnya tuh Sebetulnya 4 album Oke Ya Tapi begitu Sukses Album pertama Saya disekas sama Pimpinan Kita mendingan Beta perpanjang aja Ya udah Tambah 4 album Kasih Advan Anak-anak setuju Yaudah Gitu jalan Ya yang Kontrak 8 album Cuman sedikit sih Riff Silangsawan Padi Itu aja kayaknya Sama coklat Tapi ketika mereka Misalkan udah Lepas Kontrak gitu Untuk misalnya Mendapatkan lagi Masternya gitu-gitu Sulit gak Pak? Oh kalau Master Memilikannya Sony Music Oh gitu Master rekaman ya Master rekaman ya Dan Lagu ciptaannya Dikelola oleh Sony Music Oh jadi kayak seumur hidup Pasti Royalty segala macem Datangnya dari Sony-nya ya Dari label-nya Pak ya Ya makanya per hari ini Juga silauan sewan Royalty-nya paling gede Oh gitu? Paling gede Di Sony? Di Sony Di artis Sony? Gak usah di Sony Lihatlah di Spotify Nomor satu selalu Di Indonesia ya? Tiap bulan Satu juta lebih Yang Sebagai Yang denger Lagu-lagu dia Itu kalau Boleh di Taksir Pak Di lupiakan Gak usah persisnya deh Iya di lupiakan Berapa sih Pak? Iya Kita semua tau gitu Apa Informasi Ratusan juta lah Per bulan? Per bulan Per bulan dari total Royalty ya Pak? Dari Si Long Seven aja Dari Si Long Seven aja? Iya di luar Glen Fredly Padi Coklat Wah gila ya Makanya saya bilang Warisan yang saya tinggalkan itu Yang paling berharga Ada di Sony Music Karena Karena gak habis-habis Kita compare sama Musika Musika kan Artisnya kan Yang Banyak yang lama-lama Yang anak muda Udah pada gak tau Betul gak? Kalau ini masih Bisa jualan Era-era Di digital pun masih jalan Iya Oh oke Masih jualan Itu Paling tinggi Nembus berapa Pak? Pernah Pak silah Pak? Dia continue Tetep Tiap bulan kita monitor Wih sejuta lebih Sejuta lebih terus Yang lain Kayak Padi 600 Ari Lasso 400 Sejuta Maksudnya sejuta Sejuta Yang dengerin lagu Dengerin Streamingnya ya? Iya streamingnya Dan itu Lumayan apa Sampai angka Ratusan juta ya Pak? Lebih dari 200 Itu di luar juk loh Di luar juk Itu pada Spotify Itu Spotify doang? Iya Di luar juk Juk lagi Lain lagi Saya juga belum ngintip Youtube Pak? Masih ngintip Kalau Youtube? Youtube juga dapet juga Tetep Berarti kalau misalkan Kayak si lag itu Per bulan dari Royalty aja Bisa ngantongin berapa Pak? Wah saya gak tau persis Tapi yang pasti Eros lebih banyak dapetnya Karena dia pencipta Iya Oke Sebagai Band Band member Dan pencipta Setengah M? Kalau band member kan Dibagi berapa Empat orang Seperempat Betul gak? Oke Tapi untuk bisa masuk Ke artisnya sendiri Silah gitu Misalkan Dari total Spotify Juk Youtube Mungkin setengah miliar Ada Pak? Saya gak bisa tau Persisnya Tapi yang pasti Rekanya ratusan Iya Yang banyak juga Off airnya kan Iya Off airnya Kalau dari Royalty gitu Off airnya Satu bulan Dua M aja dapet sih Oh Ya itu Kalau kalian mau jadi Anak band Semangat Angkanya begitu Fantastis ya Tapi perjuangannya juga Kita gak boleh Kesampingkan ya Pak Ya itu Sampai mereka ini Pinter Pinter Menggunakan Uang yang mereka Dapet Mereka depositokan Mereka Beli tanah Dibikin kos-kosan Bikin galeri Bikin macam-macam lah Dan tetap humble ya Pak ya Iya Dan hidup disana kan murah Kita 10 ribu aja cukup Tentu gak Tapi kan Mereka juga gak makan 10 ribu juga Pak Misalnya Eh murah loh Hidup sana loh Benar-benar Nah Ini Sekarang nih Pak Sekalian Promosi dong Pak Ini Bapak Di Bikin Ngerintis apa Sekarang nih Pak Iya saya Memang Saya sebelum Saya pensiun juga Saya udah Persiapkan GD Record Oke GD Record Saya udah daftarkan Yang jumlah ya Dari inisial Saya mau pakai Saya mau menggunakan Saya udah siap gitu Ya kebetulan Ya udah Begitu saya Selesai Juga masih banyak Yang hubungin saya Untuk kerjasama Dan sebagainya Saya mulai Dikit-dikit aja Kecil-kecilan aja Ada gak sih Pak Kayak Apa ya Maksudnya secara Nurani gitu Pengen Mengorbitkan Musik yang seperti apa Dari Dari Kepengenan Pak Yang sendiri gitu Bukan Kepengenan Market gitu Ya Saya ada produksi Dari Jogja Keroncong Oke Keroncong Pop Di GD Record Iya Oke Itu bagian dari Tadi Pak Yang Apa Nurani nya Pengen ke arah sana Iya Anak-anak Mahasiswa sih Band nya VOC Voice of Citizens Oke Nah Untuk sekarang sendiri Pak Yan masih Ini gak sih Masih Mendapatkan Banyak demo gak sih Saya kan Udah gak di label Major lagi gitu Sekarang gampang ya Mereka kirim ya Mereka kirim melalui Facebook DM Semua Terus Mengelalui Email Nyelonong aja gitu Wah Kalau belakang yang Yang Pak Yan Menarik perhatian Pak Yan Apa Pak Musisi Penyanyi Atau Band gitu Ya Saya sih cari yang Selalu cari yang Usahakan yang beda ya Yang berkarakter Oke Ada sebut nama misal Yang belakangan Oh ini keren nih Belon lah Nanti aja Oke Kasih dapur Soalnya Pak Yan Menurut Bapak tuh Trend musik tuh Berputar Seperti Kayak kita tau 90an tuh kan Banyak band-band alternatif Segala macem Dan sekarang Bermunculan lagi Gitu Ya Karena begini Ya Juga Banyak juga Yang jenuh juga Kalau Musiknya semua Di program Semua Ya Nggak Nggak Apa namanya Nggak live Ya Orang juga Kita Kita flashback lagi Dah Kayak Eranya dulu Vinyl Ya Sebelum Kaset kan Vinyl Ya Eranya Vinyl itu Sekarang orang Kangen lagi Vinyl Betul nggak Orang Walaupun dia Nggak punya changer Nggak punya player Dia beli dulu Vinylnya Dia tumpukin dulu Udah punya koleksi 50-100 Mungkin baru cari-cari Vinyl Eh playernya Tentable Tentable Jadi Ya Karena Vinyl ini Soundnya Warm Analog Warm Enak Didengar Nah ini juga Di musik juga Begitu Orang comeback lagi Dengan Untuk kangen lagi Untuk denger-dengar Musik yang Yang Memang Skillnya Dibutuhkan Ya bukan Cuman Kecanggihan Alat aja Skillnya Dibutuhkan Gitu Ya Kalau saya lihat Dari Komen-komen Dari Rift tuh Di Di Saya punya YouTube tuh Rift tuh Komennya 600an Lebih Oke Wah banyak komen-komen Yang positif Nah ini dia Yang gue kangen nih Musik-musik ini Kamu baca Nanti komennya Kalau bisa Kasih jawaban juga Kasih tanggapan Gitu Pak Tapi Industri musik Sekarang nih Menurut Payan Mengarah ke ideal Bapak Idealis juga Ada sih ya Cuman memang Jujur aja Idealis itu Pasarnya Ada marketnya Cuman segmented Tapi ideal Secara keseluruhan Secara ekosistem ya Maksudnya Dari distribusinya Dari pihak label Dari artisnya Udah mulai Ideal Ke semua pihak gak Maksudnya Ya bisa dibilang Ke arah yang baik lah Gitu Karena Kalau Kalau menurut saya sih Memang karena Di YouTube ini kan Yang akan Mewakili semua Yang kita Mau cari Oke Ya Segala macam Kita cari bisa disana Oke Betul gak Jadi ya Tadi bilang Kamu bilang Mendistribusikan Ya otomatis Sekarang itu Udah paling gampang Semuanya Yang kita Mau cari Gampang banget Gitu Jadi Pendistribusiannya Otomatis Ya Jauh lebih luas Daripada dulu Gitu Oke Oke Terima kasih Pak Ayan Gimana Atas waktunya Sama-sama Sukses selalu Kalau gak ada Pak Ayan Saya gak kebayang Saya gak dengerin Ini ya Silon Seven Padi gitu Enggak lah Kebetulan mereka Punya talent Cuman ya Saya bantu Salurkan Oke Bantu memperkenalkan Secara nasional Oke Ya terima kasih Teman-teman yang udah Menonton Sampai jumpa Di episode selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih.